5 Pantang Larang Ghost Month Bersua kembali di channel Teh Tarik Go di mana kami membawakan cerita-cerita menarik dan original dari Seantaro Borneo. Dalam episod kali ini, kami akan membawa Anda menyelami 5 pantang larang tentang satu tradisi lama yang masih kukuh diamalkan di banyak negara Asia Tenggara dan tidak ketinggalan di Borneo, yaitu Pesta Hantu atau juga dikenali sebagai Pesta Hantu Lapar atau Pesta Zhongyuan atau Pesta Yulanpen. Pesta Hantu adalah masa di mana alam syurga, neraka, dan dunia manusia dipercayai terbuka, memberi ruang dan peluang untuk roh-roh berkeliaran dengan bebas. Tradisi Ghost Month ini telah bertahan sejak 2000 tahun lalu dan dikatakan berakar umbi dari kepercayaan lama, Taoism, dan Budhisme. Di dalam kepercayaan Taoisme, ia dikenali sebagai Pesta Zhongyuan yang dikaitkan dengan Dewa Zhongyuan Dadi yang mengawasi bumi. Manakala dalam Budhisme, ia adalah berkaitan dengan kisah Mulian, seorang murid Buddha yang berusaha menyelamatkan ibunya daripada alam hantu lapar. Hari kelima belas, pada bulan lunar ketujuh, yang juga dikenali sebagai Hari Hantu, pintu neraka dikatakan akan terbuka, membenarkan roh keluar ke dunia manusia. Kepercayaan ini bukan sahaja mempengaruhi amalan ritual, tetapi juga menimbulkan pelbagai variasi dalam pelaksanaannya di pelbagai kawasan. Sebagai contoh, di sesetengah kawasan, sambutan ini turut disertakan dengan acara-acara seperti perarakan dan persembahan seni yang menggambarkan kisah legenda ini. Semasa pesta hantu, mereka yang mengamalkan tradisi ini akan melakukan pelbagai ritual untuk menghormati dan menenangkan roh-roh yang berkeliaran. Salah satu amalan utama adalah pembakaran kertas joss yang mewakili wang dan barang-barang harian seperti pakaian, rumah dan juga kenderaan. Selain itu, makanan seperti ayam, daging dan buah-buahan juga dipersembahkan kepada roh-roh ini. Malahan di beberapa kawasan, persembahan opera tradisional akan diadakan. Semasa persembahan opera berlangsung, barisan tempat duduk hadapan akan dibiarkan kosong untuk memberi ruang kepada penonton dari alam lain. Walaupun suasana festival ini agak meriah, ia dilakukan dengan penuh penghormatan kepada penonton yang tidak kelihatan. Gu Yi atau Jing Yi merujuk kepada pakaian yang dipakai oleh roh-roh hantu. Ia melambangkan keperluan harian yang penting bagi roh-roh yang tiada keturunan untuk menyembah mereka. Selain kertas joss biasa, kertas Gu Yi juga dibakar sebagai satu cara untuk membantu hantu-hantu gelandangan semasa pesta hantu. Terdapat lima pantang larang utama yang perlu diingat semasa membakar kertas joss Gu Yi. Pertama, jangan sekali-kali melihat ke belakang semasa membakar kertas Gu Yi. Terutama jika anda berasa kurang sehat dari segi fizikal mahupun spiritual. Kerana roh-roh yang berkeliaran akan menjadi lebih mudah untuk merasuki lalu mengikuti anda. Larangan ini menggambarkan kepercayaan bahawa perhatian kepada roh-roh ini boleh membuka ruang bagi mereka untuk mengganggu manusia. Pantang larang kedua, elakkan membuka mulut terutama semasa abu kertas joss yang dibakar terbang di tiup angin. Kerana roh-roh ini akan menganggap anda sedang mempersendahkan mereka dan ini boleh mendatangkan musibah. Tradisi ini menekankan pentingnya menjaga tutur kata dan tindakan semasa berhadapan dengan entiti-entiti yang tidak kelihatan. Ketiga, jangan sepak abu kertas joss yang telah terbakar. Ini dianggap sebagai satu penghinaan kepada roh-roh tersebut dan boleh mengundang nasib buruk. Keempat, jangan bercakap sembarangan semasa melakukan ritual dan pastikan semua kertas joss terbakar sepenuhnya sebelum meninggalkan tempat ritual. Perbuatan ini melambangkan penghormatan dan keikhlasan dalam pelaksanaan ritual yang dianggap penting untuk menjaga hubungan harmonis dengan roh-roh. Yang kelima, jangan kedekut. Jika kertas joss rosak, jangan gunakannya. Jika tidak, roh-roh mungkin akan menganggapnya sebagai tanda ketidakikhlasan. Penggunaan kertas joss yang sempurna mencerminkan keikhlasan dan niat baik dalam mempersembahkan penghormatan kepada roh-roh tersebut. Walaupun asal-usul pesta hantu ini telah wujud sejak ribuan tahun lama, ia masih terus memberi kesan budaya yang mendalam hingga ke hari ini. Pembakaran kertas joss guyi dan ritual lain akan sentiasa mengingatkan kita tentang pentingnya kesetiaan kepada ibu bapa, komuniti, dan juga kepada mereka yang sudah tiada. Di zaman modern kini, amalan-amalan ini masih tetap dijadikan cara untuk menjaga keharmonian dengan alam roh. Walaupun kini ada yang lebih memilih pendekatan yang lebih mesra alam, seperti penggunaan kertas joss yang lebih ekologi atau upacara dalam talian, nilai-nilai asas seperti kesetiaan dan penghormatan kepada roh tetap akan dikekalkan. Sebelum kami akhiri episode ini, terima kasih kerana menyertai kami menyelami episode Ghost Month ini. Dari pembakaran kertas joss guyi hinggalah kepada pantang larang, semuanya ini menunjukkan bagaimana tradisi, spirituality, dan komuniti bersatu untuk menghormati masa lampau dan mencari keharmonian dengan entiti-entiti yang tidak kelihatan. Sekian saja untuk kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan follow kami untuk lebih banyak eksplorasi budaya dan cerita-cerita menarik dari rantau Borneo. Sehingga kita bertemu lagi, jaga diri dan sharekan video ini. terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!